Pemerintah Desa Kampung Wailola Pemerintah Desa Kampung Wailola tidak ketinggalan menyukseskan program tersebut bersama Dinas Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim Penggerak PKK, Kabupaten Setempat, dan Dinas Kesehatan. Berbagai pihak terkait menggelar pelayanan posyandu secara berturut-turut pada hari Rabu dan Kamis. Kepala Desa Kampung Wailola Amin Rumbara mengatakan bentuk pelayanan posyandu tersebut tidak hanya untuk memeriksa kesehatan bayi balita dan pemberian makanan tambahan, namun juga ibu hamil dan orang tua lanjut usia serta calon pengantin. Dan hari ini bertepatan dengan jadwal pelaksanaan posyandu di Desa Wailola, maka kami langsung melakukan gerakan partisipasi masyarakat secara maksimal untuk intervensi banyak anak-anak selanjutnya. Kita harapkan insya Allah dengan program ini lebih meningkatkan kunjungan sasaran posyandu, dan sehingga insya Allah warga kita hidup dalam suasana yang sehat, generasi kita juga sehat, dan insya Allah harapan kita di masa depan kita tidak meningkatkan generasi-generasi yang memakai. Pantauan TVRI warga Desa Kampung Wailola antusias mengikuti posyandu tersebut, mereka diantaranya merupakan para ibu yang mengantar anak mereka, para ibu hamil, serta orang tua lanjut usia yang datang memeriksa gula darah, kolesterol, serta tekanan darah. Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boineo melaporkan.